Selamat pagi, pergi di tanah ini. Meja ini nggak bakal abis. Kalau Malaysia punya nasi kandar, Indonesia punya nasi padang. Terima kasih telah menonton. Rancangannya mau ketemuan sama Blusukan Kuliner. Guys, siapa yang follow Blusukan Kuliner? Yang temen-temen dari Malaysia pasti tau lah ya si Blusukan Kuliner. Ternyata dia itu orang Surabaya dan kami hari ini mau ketemuan. Rancangannya mau ketemuan di tempat Kopitiam. Jadi rancangannya hari ini Wulan mau ketemuan sama Blusukan Kuliner alias Bang Jo. Terima kasih. Requestnya Mbak Mel. Yang ujung aja Mel. Di ujung saja. Kamu mau request apa? Telor ya? Telor parendol. Ada yang tebel nggak? Telor barengnya nggak beda ya. Jadi lebih tukar sebeda. Oh gitu. Iya. Yaudah. Terus. Jangan ya? Satu. Satu. Terus ada lagi jengkol nggak? Jengkol nanti ikut. Oh ya udah. Ya. 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 Ayam bakarnya nggak ada? Ayam bakarnya nanti ikut. Oh ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih. Ayah ketandurian. Oh iya. Makasih. Aku mau sotong. Ini sotongnya lihat. Terus ini ikan kembung bakar. Terus ini nggak tahu apa. Ini dendeng ya. Bakokok. Ini nggak tahu apa. Guys. Pokokoknya dendeng-dendengan. Udang. Kemarin sudah masak udang. Ayam bakar. Itunya mana Mel? Sambal hijau. Terus. Apa itu namanya? Oh. Jengkol. Sini. Sebelah sini. Kasih. Ya. Karena lauknya lebih banyak daripada nasinya. Jadi nasinya nggak boleh banyak-banyak. Seuprit saja guys. Lihat. Cuman segini. Nasinya. Gak boleh banyak. Ini aku sudah pernah nyobain sebenarnya waktu di Jakarta itu hari ya. Mungkin setahun yang lalu ya. Januari ya Mel ya. Ini yang favorit di sini. Telur barendu. Lihat telurnya guys. Telurnya crispy banget. Kalau di Surabaya yang favorit lagi itu sederhana. Di sederhana pun enak. Lihat. Wow. Wow. Hmm. 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 Cranci. Kering banget. Sambal hijau harus tumel. Sambal hijau harus dibuka. Hah? Aku mau bukain sambal hijau. Karena makan nasi padang itu harus ada sambal hijau. Tuh. Tuh lihat. Khas banget. Ini sambal yang memakai tomat hijau. Sama. Apa? Cabai hijau ya. Dicocok. Dicocok. Padahal hari ini tuh rancangannya mau makan baksonya power. Gak jadi war bakso. Ya itu khasnya memang harus antri. Allah cek susah ya re. Dibrappingnya re. Karena takutnya kalau gak dibrapping itu kan diambil-ambil. Lihat. Wow. Hmm? Masih putih. Kau makan apa? Cek susah. Cek susah. Itu kok jang ya. Ini kayak apa ya? Kulit kerbau ya. Aku lama banget gak makan nasi padang. Harus diduluin. Biasanya Cika pasti tak buntutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi ini hamis satu sebelum balik ke peradaban yang sebenarnya ke Brune. Di Brune ada nggak? Ada. Mau coba. Di Brune juga ada, ngasih padang. Tapi makannya tuh kayaknya nggak sebanyak, menunya nggak sebanyak ini. Biasanya kalau di Brune aku kan, apa itu namanya, langsung milih gitu ya. Lihat. Sama-sama. Hmm. Apa isinya? Sama-sama. Sama-sama banget. Isinya kayak telur. Oh, yang dibuang nggak masuk. Apa isinya? Hmm. Tuh banget. Nggak bisa ngupi. Hmm. Enak ya? Kayak dimasak gula yang nggak pedas gitu loh. Kunyit, masak kunyit. Ini es teh apa, Mel? Hmm. Kalau es teh tawar boleh refill sampai tiga kali. Sampai pelempoken. Kayak enak. Enak kan? Dalamnya apa ya? Kayak dia di bumbu gitu. Kelur di bumbuin. Nggak tau lah aku bumbunya apa ya. Dan supangnya nggak alat. Hmm. 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 Berapa kali satu harganya? Hmm. 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 Kalau makan nasi padang itu jangan banyak nasi. Banyak lauk banget. Banyak lauk banget. oh iya aku jadi ingat sih aku kasih tau kemengku saya ngulis di halaman di seluruh gue kenapa? katanya ada nasi kadangnya lebih enak daripada sanita biasa sederhana iya aku renang-renangnya kenapa nak kesana? katanya tunjangnya lebih enak elah ini gak ada tunjang ya tunjang tuh kikil aku tadi kan aku tadi kan dari rumah-rumah pake kereta api guys tapi gak bikin video karena man kereta api ekonomi kan kuwen banget terus tadi banyak butil-bocil atau budak-budak sekulah ke the garden sama SD uang rendah gitu padahal aku ke budi binatang naik kereta api jadi penuh terus karena airconnya cuma TN2 tempat jadi satu gerbong tuh kan banyak yang berdiri jadi aku tuh macam kayak habis nafas gitu loh kayak apa ya namanya kayak masuk angin kayak masuk angin terus makan tadi pagi cuma makan roti 2 2 slice jadi lapar banget ini makannya cepiring abis naik kereta apinya 15 ribu buat makan nasi padang beratus-ratus ribu hehehe coba tebak habis berapa ini gua tau gak apa-apa iya di tulung asung itu biasa kita tuh beli ada yang seporsi itu cuma 10 ribu guys terus ada yang berapa? 15 ribu ya? iya 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 berapa? 28 eh enggak lah gak sampai 20 kalo pake ayam itu sudah satu bungkus kenyang iya kalo ini berpuluh kali kalo di bungkusnya termurah 4 dolar 40 ribu setelah makan kita cek harga jadi biar biar gak shock ya ceknya setelah makan ya tadi aku makan apa ya 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 sekalian lihat lah gua kasih lihat pelan-pelan biar kalian gak shock ya jadi dihitungnya itu per per plate atau per apa ya per piring yang kalian ambil nah berdasar yang kalian ambil berdasar yang kalian makan biar gak shock kita ngeliatnya itu selepas makan jangan sebelum makan nanti ujung-ujungnya gak makan hehehe coba tebak habis berapa yuk ketan serikaya sama ketan durian bedanya apa? pisang panggang oh gak mau es durian tapi katanya biasanya harus coba es durian oh gak usah abis kenyang hehehe kalo aku sama ciciman untuk 2 orang nasinya itu cuma satu ya kenapa? karena kita itu makanya sebenarnya gak banyak guys makanya cuman ya 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 sekedarnya apalagi masih nasinya masih loh gak abis loh liat loh masih itu pun gak abis apalagi ini lauknya kalo satu meja seperti ini kita bagusnya itu makan rame-rame Mel 3, 4 atau 5 orang gitu lah ya kalo 2 orang segini aduk bukan bukan eh Jakarta Selatan gitu loh yang pernah aku makan itu hari terus ada tulisannya presiden pernah makan disini kalo yang disini presiden gak pernah makan ya apalagi sekarang presiden eh menteng apalagi yang di Surabaya ini kan apalagi sekarang kan presidennya sudah ganti jadi gak mungkin ada tulisan presiden pernah makan disini presiden siapa tanda tanya besar kalo yang pernah makan di Payakumbuah itu presiden Jokowi kalo sekarang kan presidennya sudah ganti Krabowo jadi kalo Krabowo belum makan di Payakumbuah gak usah gitu please udah waktunya bayar Mbak Mel disponsori oleh Mbak Mel rame nya tuh selalu jam berapa mas? rame nya kurang lebih jam 12 siang oh makan tengah hari ya iya makan siang iya iya kemudian habis maghrib biasanya rame juga apalagi kalau lebih ke oh gitu ya di Indonesia ada berapa cabang? kurang lebih di Jakarta banyak ibu kemudian Bandung Semarang Jogja Surabaya Malang Surabaya mau buka di Citralen insya Allah Desember atau awal Genua buka lagi? di daerah Ijen oh Kemalang juga ada kurang lebih 1 bulan oh boleh saya hitung dulu ya iya iya mau buka Malang ternyata ada Mels seluruh Indonesia nanti ya insya Allah seluruh Indonesia luar negeri belum ada ya luar negeri belum ada ya luar negeri belum ada ya insya Allah ada rancangan juga ya untuk boleh saya ulangi kembali ibu untuk semua pesan makan dan minumnya satu porsi ikan kebun bakar satu porsi gulai cumi satu porsi sambal hijau satu porsi mohon maaf satu este tawar satu este manis satu porsi telur barendo yang dua telur satu porsi kerupuk kulit kuah gulai kemudian satu porsi nasi putih apakah sudah sesuai semua? iya udah ya kayaknya ada tambah nggak gitu? enggak ada ya? enggak ya sudah sesuai ya ibu iya itu yang atas Jokowi Jokowi sama siapa itu? iya Ahri Muhammad oh Prabowo juga pernah terus ini siapa lagi? Bima Aria Sandiaga Uno yang lain enggak kenal yang lain enggak tahu siapa tempatnya loh cantik bersih mel kamu ingat enggak waktu Sing di airport itu Alfamartem Indomart ya? itu pagi sudah buka enggak? enggak yang luar? masih tutup? Seng luar Engga maksudku Kita biasa sebelum cek in Tutup ya Soalnya disuruh cariin Mbak Mila Ada yang titip apa Onigiri Allahumma Ada temennya Mbak Mila Titip Onigiri ke Mbak Mila Mbak Mila nyuruhnya aku yang Cek Jadi berturutan aku Nyuruh kamu Soalnya ada Onigiri itulah Indomaret itu kan kediri ke utara Dan di arah kita kan gak ada Ada Tulung Agung Gak maksudku biar dia nyari sendiri Soalnya kan masih lusa di atas Dia kan bangas Rest area kayaknya ada ya Ada Soalnya kan masih lusa di atas Dari Soalnya kan masih lusa di atas Dan di atas Dan di atas Dari